Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita mau belajar cara menghafal chord dengan mudah pada keyboard langsung saja jadi untuk menghafal chord ini bisa menggunakan rumus 32 dan 23 jadi ketentuannya seperti ini teman-teman untuk chord mayor itu cara tutnya ini kita menyebutnya tut tut musli tut hitam jadi untuk nada mayor itu rumusnya 32 jadi yang dimaksud 32 itu seperti ini teman-teman ini C C mayor jadi menentukan C mayor itu sebelumnya kita harus tahu teman-teman untuk semua tut ini nadanya apa saja nah gitu ini kita mulai dari paling kiri ini dari C teman-teman C D E F G A B C kembali C lagi teman-teman jadi pada keyboard ini satu oktavnya itu dari do atau C ke B teman-teman nah ini dihitung satu oktav ini sama C sama C jadi dua maaf lima tut hitam dengan 12345677 dengan tujuh tut putih segini satu oktav satu ini dua ini tiga empat lima jadi ada lima oktav teman-teman gitu ya jadi sama aja teman-teman mulai dari sini atau dengan sini ini sama-sama-sama C bedanya cuma nadanya oktavnya kalau semakin kiri semakin rendah semakin ke kanan akan semakin tinggi nah ini sama-sama C semua teman-teman oke kembali ke pelajaran kita kali ini menentukan chord teman-teman jadi tadi untuk mayor ini mungkin perlu dicatat teman-teman untuk nada mayor ini rumusnya 32 mayor 32 minor 23 yang dimaksud 32 itu seperti ini teman-teman jadi nada C C kalau C mayor jadi sesuai rumusnya mayor 32 C 1 2 3 pencet 1 2 pencet nah ini yaitu 32 3 tut sama 2 tut selesinya teman-teman spit C 1 2 pencet ini tunnels ini C minor jadi nggak cuma C saja untuk semua nada berlaku seperti itu teman2 Misalnya Ke G C, T, E, F, G G mayor Mayor 3, 2 1, 2, 3, pencet 1, 2, pencet Ini G mayor Untuk G minor Minor tadi rubusnya 2, 3 G, 1, 2, pencet 1, 2, 3, pencet Ini G minor Seperti itu teman-teman Jadi kali ini Kita menghafalkan Code dulu Cara menentukan code dengan mudah Jadi nanti di pertemuan selanjutnya Kita jelaskan lagi Kita ulangi mulai detail Cara belajar keyboard Tidak sulit Cukup mudah Belajar keyboard Jadi intinya untuk belajar keyboard itu Tidak harus belajar dulu Tapi harus punya keyboardnya dulu Teman-teman Mungkin keyboardnya memang mahal Tapi kalau punya Kita bisa semakin termotivasi Untuk belajar Dan lebih mudah juga Untuk langsung melekapkan Daripada kalau tidak punya Hanya mengawang-awang saja Itu lebih Susah Tidak bisa-bisa Nanti Seperti itu tadi teman-teman Jadi untuk menentukan akord itu Lumusnya Kalau mayor 3, 2 Kalau minor 2, 3 Seperti itu Jadi teman-teman bisa cari sendiri dulu Untuk semua Akordnya Nanti kalau sudah bisa Di pertemuan selanjutnya Kita Terapkan langsung ke Musik teman-teman Gitu ya Ke lagu Jadi tadi Misalnya E mayor E 32 E mayor Mayor 32 ya E mayor E D E Jadi mayor 32 1 2 3 Pencet 1 2 Pencet Ini E mayor Sedangkan minor tadi Minor rumusnya 2 3 D D E E 1 2 Pencet 2 2 3 Pencet Ini E Minor Oke teman-teman Mungkin yang perlu dicatatat Hanya itu saja Untuk menentukan nada mayor Rumusnya 3 2 Sedangkan nada minor 2 3 Oke Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh